Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi ya temen-temen soal sudah lama ini saya enggak upload video terbaru kemarin saya lagi ini ya upgrade kolam yang part 1 dan udah saya upload yang pertanyaan belum untuk video kali ini saya akan berbagi ke temen-temen ya untuk kasih makan ikan dengan cara oblik di video kali ini saya akan kasih ini teman-teman centik nyamuk ya ini bisa kalian lihat di saya ini sedang apa serok semua oke langsung saja kita tuangkan pelan-pelan ke ke dalam aquarium yaitu bisa temen-temen lihat ini sudah pada nyebur ya yang pertama coba-coba ikan dori ikan keeper juga udah mau coba ikan dori terus ikan tompel ada kling liris kling liris kling kuning jadi gini temen-temen kemarin kan saya di rumah saya tuh lagi musim nyamuk kan ada apa ya ember bekas itu di pekarangan rumah kebetulan kalau waktu mau saya buang itu ada banyak sekali jintik-jintik nyamuk terus saya brosing-brosing ternyata kandungan dalam jintik nyamuk itu bagus sekali ya buat pertumbuhan ikan kita terutama buat pertumbuhan buat color exchanger tuh warnanya itu biar jelas hitungan tapi itu berlaku untuk ikan air tawar tapi di kali ini saya berani ketuk coba-cobanya jadi ini terserah kalian ya mau kalian coba di rumah bagaimana tuh saya nggak nyaranin ya tapi kalau mau dicoba temen-temen ya juga gak apa-apa jadi ini ya banyak sekali nih ini saya pembelian makan yang kedua ya tadi yang pertama udah tapi ikannya belum pada begitu antusiasi animo pada ikan itu sendiri siya animo ya simak terus ya videonya kalian jangan lupa juga like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis ya buat apa ya untuk kalian juga untuk dapet pahala gitu aku juga bisa kalian share ke temen-temen satu hobi tentang yang pecinta ikan hias terutama ikan air laut itu ikan yang nampak itu saya tadi enggak enggak tahu namanya temen-temen itu dari sungai biota gratis itu setelah ini ini kan teijar buah yang kemarin saya review itu raku sekali dia kalau makan ini jenitnya buahnya banget temen-temen ini dari tadi udah saya ambilin itu nggak bisa bisa jadi dia kalau kita giniin ya kita serokin itu dia tuh bersembunyi di dasar ember tapi setelah kita andakan sekitar 2-3 menit tuh nanti dia akan muncul lagi di perempat pemukaan itu besi banget ya bisa kalian lihat di video ikan terafone jari buah kemarin saya review ya ikan itu gratis kan itu dari sungai temen-temen jadi saya nggak beli cuman kalau di nama pasar nama dagangnya itu ada di khususkan hias air laut maupun air tawar ikan itu dinamai nama dengan dagang dengan nama ikan jepetus karena bentuknya yang unik ya ada garis-garis gitu itu kering riris dan mudah mandir lebih kuning jadi ikan itu itu kalau mahrib kalau habis mahrib ya pokoknya udah petang itu dia akan sembunyi di dasar akuarium di pasir jadi untuk ikan-ikan saya temen-temen yang di tank saya ini yang paling rakus itu terutama itu terafone jari buah itu bisa melihat ini jadi sekali saya cebur itu iya yang begitu antusiasnya yang sangat rakus sekali jadi banyak temen-temen pencinta ikan ya salah mengertikan bahwa ikan karapon jambu itu ikan predator sebenarnya ikan itu sendiri itu bukan predator sih Omnivora ya dia itu pemakan ini ya sergalanya istilahnya jadi mau lumut alga dan lain-lain itu dia juga mau terus daging udang itu sukanya itu simen ini ya saya kasih lagi banyak banget temen-temen kesennya nggak bisa bisnis tadi saya serok itu saya rasa itu udah habis ya tapi ternyata ketika saya dimu 2-3 menit itu saya serok lagi tuh dapat lagi dapat lagi dan dapat lagi ini sekali cebur udah habis langsung sekaliannya dan ini umur tank saya ini udah mencapai hanya 3 bulan ya temen-temen tidak pernah ganti kalau tidak pernah ini ya ganti air ya pernah cuman ini cuman water change ya di waktu dua minggu sekali itu tapi tetap lihatin ya kondisinya kalau di apa saya cek itu masih cek itu masih jernih masih layak itu yang saya nggak nggak water change jadi ini murni cuman itu aja untuk perawatannya di rift tank saya ini lundu itu juga bagus itu yang pertama terapun jaribua ikan lundu itu ya catfish itu cat catfish atau apa itu juga biota gratis yang kemarin mancing di lautan terus ikan keeper tuh ya banget misi banget nomor satu itu perkena sebagai debis gitu disini ada dua ya saya untuk ikan terapun jaribuannya terus kan lundu itu ada tiga kalau nggak salah yang besar satu yang dua itu ukuran medium jadi itu juga sama-sama raku sekali kan keeper ada dua ekor dulu ada tiga temen-temen cuman kegedean itu nggak cocok buat diri dan saya selalu langsung langsung saya ambil gitu jadi gini terus ya ini saya serokin sampai habis ini temen-temen oke bisa kalian lihat ya ini di video jangan lupa tonton sampai selesai ya biar kalian lihat ini bagaimana reaksi ikan-ikan saya jadi ini pengalaman dulu kepada saya teman-teman kasih makan ikan atlaut pakai jendik nyamuk Alhamdulillah ikan saya sehat-sehat ya saya sudah coba pakai pakan ini sudah tiga kali temen-temen cuman baru saya review ini baru saya upload videonya saat ini soalnya kemarin tuh uji coba jadi dia itu mau nggak ya ikannya tuh sehat nggak gitu tapi ternyata kok Alhamdulillah ikan pakai sehat jadi saya selalu ini ya kalau ada jendik nyamuk itu selalu saya kasih makan kau ikan-ikanku itu udah mau ya ikan dori terus keling kuning itu dia juga mau semuanya kecuali tombol tombol tadi coba-coba saja dia cuman satu kali dua kali terus dimuntai lagi gitu itu tidak dimakan cuman di ini dicobain aja ini oke mungkin itu dulu ya video dari kali ini dari saya jangan lupa like komen dan subscribe tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat terus update-an video dari saya ini sisa jendik nyamuknya ini juga masih banyak ini tapi ini saya buang aja ya supaya tidak ini ya demam berdarah dan itu banyak buat kita semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati